Senin 16 April 2018 adalah hari pertama pelaksanaan lomba-lomba yang dikelar panitia spekta SMA Negeri 1 Cianjur untuk tahun 2018. Nah pemirsa apa saja perlombaan di hari pertama tersebut? Kita simak liputan yang berikut ini. Hari pertama pasca pembukaan spekta SMA Negeri 1 Cianjur tahun 2018, ada beberapa mata lomba yang diikuti peserta dari tingkat SMP maupun SMA di Cianjur. Di antaranya adalah lomba melukis dengan objek bebas. Dari pantauan Cianjur TV, peminat untuk lomba melukis ini hampir seimbang diikuti peserta putra dan putri. Ketua Ekskul Da Vinci meluturkan kegiatan yang diikuti siswa SMP ini dimaksudkan untuk mencari potensi-potensi baru. Sekaligus mengenalkan siswa SMP dengan lingkungan SMA Negeri 1 Cianjur. Lomba yang sedang dilaksanakan pada sekarang itu lomba menggambar, tapi kami memakai teknik bebas, teknik kewarnaan bebas, teknik kewarnaan bebas. Dan kami memiliki penilaian yaitu teknik secara unik dan yang bagus tentunya. Kami sebenarnya tidak menentukan membatasi SMP kelas berapa-berapanya, tapi yang penting di sini SMP. Juara-juaranya nanti kami akan undang ke acara Grand Closing Spekta. Tapi itu untuk juara saja Grand Closing Spekta. Jadi mereka mendapatkan selain piagam, ketik ikat dan biala, mereka juga bisa mendapatkan tiket masuk untuk Grand Closing Spekta. Yaitu ada gestar-gestarnya itu sendiri dan mereka selain memiliki bakat yang tersembunyi mungkin, mereka juga punya pengalaman untuk datang ke acara Spekta ini. Sementara itu di tempat terpisah berlangsung pula lomba fotografi dengan menghadirkan juri profesional fotografer media di Cianjur. Sedangkan lomba bidang pers lainnya adalah lomba menulis naskah berita, hingga mereka menyajikan berita di hadapan kamera. Layaknya seorang presenter berita. Di dalam spekta, SMP membawakan tiga mata lomba. Yang pertama ada fotografer kreis, yang kedua ada video reportase, yang ketiga ada naskah reporting. Semua itu termasuk di dalam dengan nama lomba yaitu pers competition. Untuk pesertanya, kita mengambil dari SMP, SMP, MTS, SMA, Senderajar, SMP, SMA, Senderajar. Kami ingin mewujudkan bahwa siswa-siswi, siswa-siswi SMP, SMA bisa menjadi seorang jurnalis. Kita doakan semoga saja dari lomba-lomba yang mereka ikuti akan memberikan motivasi untuk meraih cita-cita menjadi presenter maupun sebagai pelukis profesional. Iman Sulaiman, untuk Lintas Cianjur.